Intro Melanjutkan cerita di episode sebelumnya Bahwa untuk menghadapi meriam penyedot kendrawani Sang Prabu pun mengeluarkan panah pasopati Yang akhirnya bisa menghancur leburkan meriam sakti tersebut Sekaligus membuat kendrawani terluka parah Yang diakhiri dengan jurus langkah seribu alias kabur Setelah itu, tiga senopati yang ditugaskan oleh Petik Matrim Untuk mencari tahu tentang jejak Angling Kusuma pun telah kembali Dan melaporkan bahwa mereka sama sekali tidak menemukan jejak putra Angling Dharma tersebut Mohon maafkan kami Gusti Prabu Kami tidak bisa menemukan jejak pangeran Angling Kusuma Gusti Sementara itu, Angling Kusuma yang melarikan diri dari Malwapati Dengan melewati bawah tanah pun Akhirnya sampai di sebuah desa Yang terletak sangat jauh dari Malwapati Ia pun kemudian langsung bertarung dengan orang-orang yang sedang mabuk Dan mengganggunya Dan ketika dirinya telah mengalahkan orang-orang tersebut Tiba-tiba ada sebuah angin puting beliung yang membawanya pergi dari tempat itu Angin beliung itu pun menjatuhkannya Di sebuah desa yang sepertinya sedang terjadi keributan Dan membutuhkan uluran tangannya Ia pun melihat pemimpin kerombolan Yang mengaku bernama Guron Garang Tengah meminta paksa desa tersebut Untuk diserahkan kepadanya Kemudian, seorang ibu pun mendatanginya Dan meminta bantuan kepadanya Karena desa mereka akan dirampas oleh Guron Gurang Yang sebelumnya juga telah meluluh lantakkan Desa-desa lainnya di sekitar tempat itu Angling Kusuma pun segera terjun Ke arena pertempuran itu Dan mencoba untuk menundukkan orang-orang bujat tersebut Akhirnya, putera Prabu Angling Dharma tersebut pun berhasil Mengalahkan para perampok tersebut Sekaligus menyelamatkan desa itu Dari kejamnya perbuatan mereka Seorang lelaki setengah bayapun Kemudian menghampiri Angling Kusuma Dan memberikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya Atas pertolongan yang sangat mereka butuhkan itu Saya ini Jakabayu Oh, Jakabayu Hanya pendekar biasa Saya ini bukan Raden atau bangsawan Tapi kalau dilihat dari sosoknya Raden ini bukan orang sembarangan Ah, jangan dilebih-lebihkan, Ki Oh iya, kalau saya boleh bertanya Ini desa apa namanya? Oh, ini namanya Desa Redi Ombor, Raden Wilayah dari Paranggantungan Berarti bukan wilayah Malwapati Oh, bukan Malwapati masih sangat jauh dari sini Raden Kini kita menuju Malwapati Yang pada saat itu Dewi Sekarwangi yang pingsan Akibat kepergian Angling Kusuma pun Akhirnya siuman Disana terdapat beberapa dayang Dan Dewi Sukesi Yang tampak sedang menemani sambil berhias Ia pun kemudian kembali teringat Angling Kusuma putranya Yang pergi dan hilang begitu saja dari Malwapati Dewi Sukesi pun mencoba berpura-pura Untuk menenangkan Dewi Sekarwangi Yang sedang berperasaan tak karuan itu Namun, hal itu justru membuat Permaisuri Angling Dharma tersebut pun Mengungkapkan kecurigaannya Pada si jahat Dewi Sukesi Yang kemudian Membuat selir jelek itu mencak-mencak Seperti barungan Di harapan Sang Permaisuri Bahkan seakan justru dirinya lah Yang sedang disolimi Atau bisa jadi memang seperti itu Dinda Tunggu Sabar Anakku hilang begitu saja Oleh karena seseorang yang Mendorong-dorongnya untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkannya Berarti seseorang itu aku, bukan? Coba dirasakan sendiri Berarti Minggir, keluar kamu Iya, Gusti Berarti Yunda Sekarwangi, pelan-pelan Waktu kita bicara di taman bertiga dengan Kanda Prabu Semua setuju Semua mengiakan Tapi kenapa sekarang aku yang dipojokkan Aku dituduh macam-macam Aku memang menumpang di Malwapati ini Tapi ingat Aku juga pewaris kerajaan besar Karta Negara Aku tidak bisa terima hal ini Aku juga punya harga diri Aku akan Di hadapan Prabu dan Permaisuri Karta Negara Sebagai ayah dan bundanya Selir jelek itu pun kembali berbohong Bahwa Ia sama sekali tidak ada kaitannya dengan kepergian Angling Kusuma Bahkan ia pun sampai bersumpah di depan kedua orang tuanya itu Sang Prabu Karta Negara pun sebenarnya telah curiga sejak awal Bahwa putrinya tersebut ikut andil di dalam masalah tersebut Mengingat kepergiannya ke rumah Nyir Rampak Beberapa waktu yang lalu Ramadha Prabu Sekali lagi Nanda ingatkan Tidak ada pikiran sedikitpun dari Nanda Untuk membuat Pangeran Angling Kusuma merasa tertekan dan kabur Tidak ada Romo Bisa Romo percaya omonganmu? Nanda bicara apa adanya Romo Sepertinya Prabu Karta Negara tidak puas dengan apa yang dikatakan oleh putrinya tersebut Sang ibu pun kemudian mengatakan bahwa Untuk saat ini Ia bisa percaya dengan kata-kata Dewi Sukesi Namun Jika ia berbohong Maka Suatu saat Sumpahnya akan mengakibatkan malapetaka bagi dirinya sendiri Tapi ingat Kalau sampai Nanda berbohong Kalau ternyata sebenarnya ada niat buruk dalam hati Nanda Maka sumpah Nanda akan berbuah malapetaka Ingat baik-baik itu Iya bunda Di sebuah rumah yang cukup besar milik begawan pagupati Tampak seorang putri cantik Yang bernama Pujiwati Sedang menemui poponya Dan ingin menceritakan tentang mimpi Yang baru saja dialaminya Sang putri pun menceritakan tentang mimpi anehnya itu Bahwa ia seperti sedang terbang menikmati indahnya langit Yang diasi oleh bintang-bintang dan bulan purnama Namun tiba-tiba saja Ada sebuah badai besar yang menimpanya Dan ia pun terjatuh Hingga muncul seorang kesatria yang bernama Angling Kusuma Putra Prabu Angling Dharma Untuk menolongnya Setelah menyelesaikan ceritanya Pujiwati pun meminta ayah Nanda Guna mencarikan Raden Angling Kusuma untuknya Sebab ia ingin sekali berjumpa dengannya Serta menjadi istrinya Cari ikan Raden Angling Kusuma Saya Saya harus bertemu dengannya Bopo Saya ingin Ingin menjadi Istrinya Bopo Hah? Kamu ingin jadi istrinya? Bopomu ini walaupun seorang pegawan Tapi pegawan dari golongan Denawa Maukah Raden Angling Kusuma Yang putra Prabu Angling Dharma itu Menikahimu Di hari itu juga Pegawan Pakupati pun pergi Untuk menemukan keberadaan Angling Kusuma Sedangkan Angling Kusuma sendiri Pada saat itu baru saja berpamitan pada pemilik rumah Pada sebuah desa yang baru saja ditolongnya semalam Ia pun juga diberi kuda oleh pemilik rumah tersebut Sebagai rasa syukur Dan tanda terima kasih mereka Karena Angling Kusuma telah membantu desa mereka Guna menghadapi para perampok jahat tersebut Setelah Angling Kusuma pergi dari desa itu Dan telah sampai di perbatasan desa Tiba-tiba saja Begawan Pakupati pun menghentikannya Dan memperkenalkan siapa dirinya Angling Kusuma pun menjadi terkejut Karena Sang Begawan mengetahui siapa dirinya sebenarnya Ia pun kemudian turun dari kudanya Dan menanyakan tentang keperluan Sang Begawan menemuinya Sang Begawan pun kemudian menjelaskan Tentang keinginan putrinya kepada putra mahkota Angling Kusuma pun jelas menolak keinginannya Dan ia pun menjelaskan bahwa Ia saat ini pergi dari Malwapati Karena masalah perempuan Intinya adalah Ia tidak mau dijodohkan dan dipaksa Begawan Saya minggat dari Malwapati Karena masalah perempuan Yang dipaksa kawin dengan saya Di samping saya belum kenal Saya belum mau Dan saya harus lebih banyak menambah pengalaman Apapun alasan Raden Saya harus membawa Raden Prabu Angling Dharma Raja Agung Malwapati Yang sangat terkenal dengan kesaktiannya Tidak mampu memaksa saya Anaknya sendiri Sang Begawan pun kemudian memaksa Angling Kusuma Untuk ikut bersamanya Bahkan ketika Angling Kusuma Sudah hendak pergi bersama kudanya Ia pun menggagalkannya Mereka pun akhirnya bertarung satu sama lain Sang Begawan pun tampak Mengeluarkan ajian cakra pirawanya Untuk menangkap Angling Kusuma Putra Prabu Angling Dharma itu pun kemudian Mengetahui tentang ajian cakra pirawa Yang tidak akan bisa dikalahkannya itu Oleh karena itu Ia pun kemudian hendak ambles bumi untuk kabur Namun Begawan Pak Kupati pun cepat-cepat mengikatnya Dengan tambang saktinya Sehingga Akhirnya Angling Kusuma pun tak berdaya Dan dibawanya pergi Cakra pirawanya Kamu pasti akan menggunakan ilmu saksimu Terjumahan lingkisnya Di saat itu Pujiwati tampak sedang memandangi wajah pangeran Angling Kusuma Yang sedang terbaring pingsan Di sebuah balai kayu Dan ketika siuman Angling Kusuma pun menanyakan Tentang keberadaannya saat itu Pujiwati pun menjelaskan bahwa Di saat itu Sang pangeran sedang berada di kediamannya Angling Kusuma yang telah sadar Dan mengingat kejadian yang baru saja menimpanya pun Kemudian menjadi marah Karena ia merasa diperlakukan dengan tidak semestinya Namun Ia pun akhirnya menjadi kalem Ketika melihat wajah Pujiwati Yang cantik itu Seketika itu Ia pun jatuh cinta Enak saja kamu minta maaf Terutama kamu Gadis yang bernama Pujiwati Pujiwati Cantik juga Setelah itu Angling Kusuma pun membicarakan Tentang dirinya kepada Pujiwati Bahwa Ia harus kembali ke Malwapati Karena ia adalah putra Mahkota kerajaan besar tersebut Putra Prabu Angling Dharma Itu pun juga menjelaskan kepada Pujiwati Tentang persoalan mereka Yang kemungkinan besar Akan ditentang oleh kedua orang tuanya Karena sejatinya Pegawan Pakupati Pegawan Pakupati Calon mertuanya itu adalah Seorang keturunan Dinawa Karena persoalan Dinda dan Kanda Kemungkinan besar akan ditentang oleh Romo Prabu Angling Dharma Maaf Kanda Kanda Adalah manusia seutuhnya Sedangkan Cukup Jangan diteruskan Apapun yang terjadi Kanda akan selalu tetap di samping Dinda Yakinlah Dinda Sementara itu di Malwapati Tampak Dewi Sekarwangi mempertanyakan Tentang kabar Angling Kusuma Kepada Sang Prabu Karena sampai saat itu Ia pun belum mendengar sama sekali kabar Tentang keberadaan putranya itu Angling Dharma pun berusaha menenangkan Keresahan permaisurinya itu Yakinlah Dua tiga hari lagi Pasti ada kabar tentang Angling Kusuma Tapi ini sudah bulan ketiga dia pergi Kanda Nanda Ramaja Gandhi saja sudah bolak-balik mencari Tapi jangankan Angling Kusuma Mendapat sedikit kabar pun tidak Keesokan harinya Di pertemuan setinggil Malwapati Prabu Angling Dharma pun memutuskan untuk Menghentikan pencarian Angling Kusuma putranya Karena ia merasa bahwa Semua itu telah suratan sang pencipta Yang harus dijalaninya Semua orang yang ada disitu pun menjadi kaget Oleh keputusan raja mereka tersebut Bahkan Danur Wenda pun kemudian memberanikan diri Untuk meminta izin kepada Romonya Guna mencari Angling Kusuma Demikianlah akhir cerita di episode kali ini Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton Jangan lupa subscribe dan share Dan juga nyalain notifnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam anak 90an